hai 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 baik ini kan bagian ujungnya udah kita bikin tadi ya jadi sebelum ini di Hai sambungin ke tali jadi ininya diikat dulu biar kuat ya biar enggak copot-copot nanti caranya dicoblos Hai dua tiga lubang Oh ya Nah kemudian kita jahit hai 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 selamat menikmati 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 tempelin lagi dikasih lem selamat menikmati 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 ya kemudian kita kembalikan ke tengah ini lubang di tengah oke nah ini kan dari tengah ini terus kita lilitkan ke atasnya ini ya nah jadi kayak gini nah di atas ini untuk menyatukan ujung yang ininya masing-masing ujungnya ini jadi udah dari posisinya seperti ini masing-masing dari kedua sisi benangnya lepas kemudian salah satunya dimasukin ke sini ya nah kayak gini ya nah jadi kedua benang kedua ujung benang sama-sama mengarah ke arah yang sama ya kan kemudian ambil masukin di tengah di lubang tengah ini penjahitnya ambil benang yang dari atas ini disangkutin kemudian ditarik keluar lagi balik ke sisi sebelahnya sisi berlawanannya ya nah ini nih diatur geser supaya benangnya ini posisinya di tengah nah kayak gini nah seperti itu ya nah gitu ya boleh dua kali biar kuat oke ini yang sebelah sini udah dua kali ya ini masih sekali ini sisi yang udah dijahit pertama tadi ya nah jadi kembali ke arah pertama tadi pertama aja itu dibikin jadi dua kali bolak-balik benang ya kemudian kembali ke tengah berarti udah tiga ya nah jadi sisi yang sebelah sini yang udah dijahit tadi udah tiga disini masih dua nah ini yang dan terakhir kembali ke sini jadi sama-sama tiga kali bolak-balik nah gitu baik udah jadi ya nah ini seperti ini jadi masih tinggal lagi yang bagian ininya ya bagian penyambungnya dan ini dia penyambungnya yang udah kita buat tadi masukin ke sini sampai bagian tengah nah dilipat ke atas disejajarkan ya udah ya udah sejajar jadi ini kita kita lem dulu ya sebelum dicoblos nah ya jadi yang bagian ujungnya satu lagi ini juga kita lem biarkan kering dulu biarkan kering dulu baik baik udah kering dan ini juga udah saya coblos ya nah sekarang kita kita tempelin disini sampai ke besinya nih ya nah dan ini juga ditempelin di tengah-tengahnya ya dan kita dan kita tutup dan kita perhatikan harus sejajar ininya ya dengan kedua sisinya kalau sudah sejajar baru direkatkan nah jadi dia nanti menutup sisinya ini oke siap baru kemudian kita jahit nah ini ya cara jahitnya seperti ini kita ambil salah satu lubang yang paling dekat dengan baling-balingnya ini lubang paling atas oke kemudian dililitkan disini dua kali dua kali lilit selamat menikmati ya ada dua kali lilit itu ya kelihatan gak coba diterangin nah itu udah dua kali lilit itu ya nah kemudian baru lanjut ke bawah maafkan suara motor itu jadi kurang kedengaran misalnya oke dari atas ini ya tadi udah sampai ke bawah ini kemudian bagian lancipnya ini caranya sama seperti cara sebelum-sebelumnya ya dibolak-balik tiga kali ke atas satu kali atau dua kali ya 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 lanjut ke sebelah sininya nah oke kembali ke tengah berarti satu udah dua kali lilit terus satu lagi ke atas maafkan suara motor berisik itu ya kembali ke bawah ke tengah kembali ke baris pertama oke baris pertama ini dua kembali ke tengah nah kembali ke sisi satu lagi nah daya berarti udah sama-sama tiga yang ini tiga lilit ya nah baru ditulisin ke ujungnya sampai habis ya saya gak punya kelem untuk ini pegangan apa namanya benda yang saya jahit jadi kalau goyang-goyang harap dimaklumi oke udah sampai di ujung nah ujung bagian ini juga dililit dua kali ya oke oke nah sip selanjutnya tinggal dibuang sisa benang ini oke selesai talinya jadi sekarang tinggal pasang kalanya aja lagi baik akhirnya selesai juga tutorial ini jadinya seperti ini 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 yang talinya ujung talinya begini nah begini ya kita tinggal pasangin lalanya ini ke talinya oke ini udah siap nah udah jadi ya kalau petik polos sambung satu ujung sambung nah demikianlah tutorial kali ini semoga bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan kita ya saya juga masih belajar jadi nantikan terus video-video youtube dari channel dokolar lainnya dan jangan lupa subscribe komen like dan share terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!